Ya, kamu bisa merasakan sebuah minggu besar, tentu saja kita masih sangat gembira. Jangan lupa untuk menonton! Sintai Yong temukan solusi. Bomber keturunan Jawa Ngoko ini bisa jadi andalan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sukses meraih dua poin dari dua laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Poin itu didapatkan bermain imbang kontra tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Meski demikian, Timnas Indonesia menjadi sorotan karena masih belum klinisnya lini depan. Pasca pertandingan melawan Australia, pernyataan Sintai Yong turut menegaskan adanya krisis lini depan di skuad Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengakui bahwa Rafael Struik yang dimainkan sebagai starter, sejatinya tengah dibekap cedera ringan pasca laga kontra Arab Saudi 6 September lalu. Untuk striker, Rafael Struik cedera lawan Saudi kemarin. Jadi dipertimbangkan apakah dia main atau tidak lawan Australia, jekata Sintai Yong. Kini, ada satu nama yang diprediksi jadi solusi juru taktik asal Korea Selatan untuk lini depan. Dia adalah Joel Piroe, striker klub divisi Championship Inggris, Leeds United. Banyak netizen yang menyebut sang pemain memiliki nama jawab banget yakni Piroe yang dalam bahasa Indonesia. Berapa? Joel Piroe diketahui sempat membelas OneC City pada musim 2021-2022 bersama pemain Timnas Indonesia, Nathan Coyaon. Disitulah Joel Piroe saling mengenal Nathan Coyaon. Joel Piroe juga memiliki catatan statistik mentereng yang dibukukannya selama musim 2023-2024 dengan torehan 15 gol dan 4 asist. Sosok Joel Piroe, striker Mount Leeds United berpeluang dinaturalisasi. Statistiknya mentereng. Pemain berdarah Indonesia juga ternyata bertebaran di Liga Inggris. Salah satunya adalah Joel Piroe, top skor di Leeds United. Joel Piroe memilikikan sejadi calon berlian naturalisasi Timnas Indonesia. Disamping itu, terdapat nama lain yang juga berpeluang untuk dinaturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia, yakni Joel Piroe. Pemilik nama lengkap, Joel Mohamed Ramzam Piroe, saat ini tengah berkarir di Divisi Championship Inggris dan memiliki koleksi statistik mentereng. Joel Piroe diketahui lahir di Wittgen, Belanda pada 2 Agustus 1999. Ia disinyalir memiliki darah Indonesia dari Jawa. Hal tersebut didasarkan pada satu di antara garis keturunan Joel Piroe yang berasal dari Suriname. Sebagai informasi, sekitar 33. 0-0-0 orang Jawa bermigrasi ke Suriname pada 1890-1939 setelah penghapusan perbudakan di Amerika Selatan. Apabila Joel Piroe memang memiliki darah Indonesia dan bersedia untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, maka hal itu akan menjadi kekuatan baru untuk mempertajam lini depan skuad Garuda. Peluang bergabungnya Joel Piroe bersama Timnas Indonesia semakin terbuka lebar, mengingat bahwa penggawa Leeds United itu mengenal seorang bintang Timnas Indonesia, yakni Nathan Coyaon. Joel Piroe diketahui sempat membelas Swansea City pada musim 2021-2022. Disitulah Joel Piroe saling mengenal Nathan Coyaon. Berbeda dengan Nathan Coyaon yang hingga kini masih membelas Swansea City, Joel Piroe justru telah hijrah menuju Leeds United. Meski demikian, kedekatan yang terjalin antara Joel Piroe dan Nathan Coyaon di Swansea City selama 2 musim, membuat peluang Joel bergabung Timnas Indonesia bertambah besar. Seperti halnya Mace Hilgers yang sukses dirayu manis oleh Ivar Jenner dan Kelvin Verdok hingga bersedia membela Timnas Indonesia. Apabila Joel Piroe hadir sebagai penggawat Timnas Indonesia, hal tersebut akan mempertajam tombak lini depan skuad Garuda. Masih berusia muda, Joel Piroe bisa menjadi proyeksi jangka panjang Timnas Indonesia. Joel Piroe juga dikenal sebagai pemain yang mampu melakukan finishing mematikan selama berlaga di lapangan hijau. Finishing mematikan Joel Piroe dapat dilihat dari catatan statistik mentereng yang dibukukannya selama musim 2023-2024. Sebanyak 15 gol dan 4 asis sukses ditorehkan oleh Joel Piroe untuk Leeds United. Tak hanya itu, Joel Piroe juga merupakan seorang pemain multifungsi yang dapat diturunkan sebagai penyerang tengah, gelandang serang, maupun sayap kanan dan kiri. Memiliki postur jangkung setinggi 1,85 meter juga membuat Joel Piroe lihai dalam melakukan duel udara dengan para lawan. Menarik dinantikan kepastian naturalisasi Joel Piroe untuk Timnas Indonesia mendatang. Ketum PSSI Erik Thohir berharap MES Hilgers dan Eliano Reiger sudah bisa debut memperkuat Timnas Indonesia pada bulan Oktober. Proses naturalisasi mereka sudah dimulai. Pada pekan lalu, Hilgers dan Eliano diumumkan akan menjalani proses naturalisasi. Keduanya akan menjadi tambahan kekuatan anyar Indonesia untuk bersaing di pentas internasional. Erik Thohir meyakini kehadiran mereka akan semakin menambah level kompetitif Timnas Indonesia. Di punda keduanya disandarkan harapan ratusan juta penikmat sepak bola Indonesia. Mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano mungkin counter-attacknya bisa lebih bagus lagi. Kalau MES Hilgers saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi, kata Erik Thohir kepada wartawan. Jadi ya kami coba memperbaiki setiap bulannya, mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR bisa segera. Pak Menpora, Dito Ariotejo, sudah tanda tangan, Mensesnek, Pratikno, sudah tanda tangan, Pak Presiden, Joko Widodo, besok, Rabu, 11 September, tanda tangan, ujarnya menambahkan. Terbaru, Timnas Indonesia baru saja memainkan dua laga ronde tiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda meraup dua poin setelah dua kali bermain imbang 1-1 melawan Tuan Rumah Arab Saudi, 1-1, dan menahan Australia 0-0. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga tandang. Garuda akan dijamu Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10 dan 15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri, di Bahrain dan Cina, ucap Erik Thohir. Keeper Timnas Indonesia Martin Paes langsung kembali ke Amerika Serikat setelah pertandingan Indonesia versus Australia, selasa 10 September malam. Selepas pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berakhir imbang 0-0 itu, Paes masih ikut, ritual, pemain Timnas Indonesia bernyanyi bersama seluruh supporter di tengah lapangan. Kemudian Paes juga masih ikut berkeliling Stadion GBK untuk menyapa para supporter. Tetapi setelah itu, Paes langsung naik mobil khusus. Ia tak bergabung dengan tim naik bus Timnas Indonesia. Paes menggunakan mobil sendiri dikawal perwakilan PSSI menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat meninggalkan stadion, ada pengawalan polisi yang mendahului. Menir Timnas Indonesia Sumarji membenarkan bahwa Paes langsung pulang ke Amerika Serikat. Pemain FC Dallas ini tidak ikut pemain ke Hotel Ferman, tempat menginap. Ya, Martin Paes langsung ke Bandara, kata Sumarji kepada CNNIndonesia.com soal mengapa Paes tidak bergabung dengan tim menggunakan bus Timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Paes tampil gemilang bersama Timnas Indonesia. Aksi-aksinya saat debut melawan Arab Saudi dan Laga Kandang melawan Australia sangat memukau. Dalam laga di GBK, Paes melakukan lima penyelamatan penting sehingga gawang Indonesia tidak kebobolan. Karena itu Paes dinobatkan sebagai Man of the Man. Setelah ini Timnas Indonesia akan kembali berkumpul untuk pertandingan melawan Bahrain dan China. Dua pertandingan ini berlangsung pada Oktober nanti di Kandang lawan. Kemungkinan besar Paes akan kembali dipanggil oleh Shin. Seperti saat melawan Arab, Paes tidak ke Indonesia, melainkan langsung bergabung dengan tim di kota tempat berlaga. Timnas Indonesia sempat mengeberat di awal laga lawan Australia, tapi lantas berangsur meredup. Garuda sulit keluar dari tekanan Soceros karena hal-hal ini. Indonesia menjamu Australia di Gelora Bung Karno, Selasa, 10 September 2024, malam WIB, pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Alot ini berakhir imbang 0-0 dan membuahkan poin kedua untuk Timnas. Pasukan Shin Taeyong sempat menyulitkan dan mengancam selepas sepak mula. Sandy Walsh dan Rafael Struik membuat keeper Australia matrian langsung waspada di awal laga, tapi pelan-pelan Australia mampu keluar dari tekanan Indonesia dan berbalik mengendalikan laga. Dari sana pula mereka menciptakan peluang demi peluang, yang berhasil diredam oleh pertahanan Indonesia dan kegemilangan keeper Martin Paez. Laga ini mengungkap sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibereskan Timnas Indonesia. Satu hal yang paling kentara adalah terkait kesulitan Timnas keluar dari tekanan lawan. Australia melakukan pressing dengan rapi, sehingga membuat tim merah putih tak nyaman menguasai bola. Masuknya Tom Haye menggantikan Ifar Jenner bisa dilihat sebagai upaya Shin Taeyong untuk menjaga aliran bola Timnas, saat mendapatkan momen-momen untuk melakukan serangan cepat. Tapi itu tak berjalan mudah. Timnas tak bisa cukup lama memegang bola, salah satunya karena kerap kalah dalam duel-duel, khususnya duel udara. Padahal di babak kedua ketika Timnas mulai bermain dengan blok rendah dan mengincar serangan balik, memenangi duel udara menjadi faktor krusial. Timnas hanya tujuh kali memenangi duel udara dari 28 aksi, atau hanya 25 persen seperti dicatat Sofas Core. Ini yang bikin skema direct sulit berjalan. Faktor lainnya adalah umpan yang kurang presisi. Timnas hanya mencatatkan 172 umpan akurat dari 278 umpan, 62 persen, dengan hanya 12 umpan panjang yang berhasil dari 73 percobaan, 16 persen. Surat PSSI baru masuk, Menpora siapkan rekomendasi naturalisasi Nees Hilgers dan Eliano Reijers untuk Timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo, telah menerima surat dari PSSI terkait naturalisasi dua pemain untuk Timnas Indonesia. Keduanya yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erik Thohir telah bersalaman dengan Hilgers dan Eliano. Tandanya, keduanya bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hilgers adalah incaran lama PSSI yang ditaksir sejak 2021. Sementara Eliano yaitu adik dari Tijani Reijers, gelandang AC Milan dan Belanda. Surat PSSI baru masuk. Sedang kami siapkan rekomendasi, Ujar Menpora. Alur naturalisasi yang perlu dilewati Hilgers dan Eliano usai rekomendasi ke Menpora adalah ke Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkum HAM, Sekretariat Negara, Setnek, Bin, Setnek, Lalu Presiden. Kemudian DPR, Sidang DPR di Komisi 3, X, Dan Sidang Paripurna, Surat Keputusan Presiden, Kepres, Baru diambil sumbah keluarga negaraan di kantor wilayah, Kanwil, Kemenkum HAM. Kemungkinan naturalisasi Hilgers dan Eliano akan dibahas oleh DPR periode 2024 hingga 2029 yang bakal dilantik pada Oktober 2004. Pasalnya, Menpora telah melakukan rapat kerja terakhir dengan DPR periode 2019 hingga 2024. Apabila naturalisasinya dapat dipercepat, ada peluang Hilgers dan Eliano masuk skuad Timnas Indonesia untuk dua pertandingan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November 2024. PSSI membocorkan telah menjalin kontak dengan beberapa pemain keturunan lagi di antaranya adalah Ularomeni, Kevin Dix dan Mauro Zijostra. Dua pemain keturunan, Meis Hilgers dan Eliano Reijers resmi memutuskan ingin membela Timnas Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan postingan ketum PSSI Eric Thohir. Setelah Meis Hilgers dan Eliano Reijers, PSSI membocorkan masih ada lagi pemain yang akan diproses, tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar Meis Hilgers dan Eliano Reijers. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, kata Eric Thohir di postingannya. Meis Hilgers dan Eliano Reijers akan melakukan proses administrasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kini, PSSI melalui salah satu eksponya, Arya Sinulinga membocorkan masih ada pemain lagi yang sedang dikontak, Ula Romeni, Mauro Zijostra dan Kevin Dix. Namun, tiga pemain itu diakui masih dalam proses menjalin komunikasi secara intens. Khusus untuk Ula Romeni, Arya Sinulinga mengatakan saat ini prosesnya agak berat untuk deal. Pula, agak berat, kata Arya Sinulinga di YouTube pribadinya saat podcast bersama Yusan Nugraha, ada hal-hal ya prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan, usaha juga sebenarnya. Pak Ketum, PSSI, langkahnya baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik begitu ya, tapi ternyata nggak ketemu. Ya mudah-mudahan namanya juga waktu, yang berbicara. Dulu aja Justin agak berat tuh, tapi terakhir bisa lagi. Ula saat ini nggak tapi ke depan kita nggak tahu. Untuk Mauro Zijostra dan Kevin Dix juga masih menjalin komunikasi. Kalau Mauro, Zijostra, memang sudah masuk datanya, kita lihat secara detaillah. Kata Arya, Kevin Dix juga belum. Ada, komunikasi, tapi belum, deal, imbuhnya. Mees Hilgers, tim Nas Belanda hebat, tapi tim Nas Indonesia lebih penting. Pemain FC Twente, Mees Hilgers, mengatakan bahwa membela tim Nas Indonesia jauh lebih penting baginya saat ini. Hal ini ditegaskan Hilgers, meski sejatinya mengakui bahwa tim Nas Belanda merupakan tim yang cukup hebat di kancah sepak bola dunia. Diketahui, Mees Hilgers saat ini sedang berada di Jakarta bersama dengan Eliano Reijers. Keduanya pun sudah bersuah dengan Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir. Dengan begitu, Mees Hilgers akan segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Mees Hilgers pun mengatakan beberapa hal tentang Indonesia. Dia mengaku bahwa dirinya sudah cukup melekat dengan Indonesia. Pasalnya, dia punya keluarga dari Indonesia yang sering berinteraksi dengannya. Tentu saja. Saya berasal dari Belanda dan tim Nas kami tentu saja hebat. Namun, Indonesia penting bagi saya karena saya dibesarkan dengan banyak pengaruh Indonesia, kata Mees Hilgers. Dilansir dari YouTube FC Twente, Mees Hilgers mengatakan tidak perlu berpikir panjang untuk memilih Indonesia apa Belanda. Hal itu membuatnya kini berada di Jakarta untuk melakukan proses naturalisasi. Jadi, pilihan untuk pergi ke Indonesia merupakan pilihan yang cukup mudah, tegas Mees Hilgers. Kini, menarik menantikan aksi Mees Hilgers kalah memperkuat tim Nas Indonesia. Dia bisa jadi kekuatan tambahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada ajang itu, tim Nas Indonesia memang dihadapkan lawan-lawan berat. Masuk grup C, skuad Garuda harus berhadapan dengan Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Dalam laga terdekat, tim asuhan Shintayong itu akan menjamu Australia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 10 September 2024. Sebelumnya, tim Nas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi di laga perdana grup C. Laga berakhir dengan skor 1-1. Siap jadi pemain naturalisasi tim Nas Indonesia selanjutnya, M.S. Hilgers kabarnya akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya yang akan diproses oleh PSSI untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Tentu saja kabar tersebut sangat membahagiakan mengingat sang pemain berstatus grade A Eropa karena menjadi pemain inti di klub raksasa Belanda FC Twente. Tim Nas Indonesia akan menaturalisasi dua pemain lagi dalam waktu dekat. Keduanya disebut-sebut yaitu M.S. Hilgers dan Eliano Reijgers. Pelatih tim Nas Indonesia, Shintayong yang buka-bukaan mengenai rencana menaturalisasi dua pemain. Namun, ia tidak mengungkapkan data diri dua pemain tersebut. Respons Ula Romeni dan Kevin Dix jelang laga tim Nas Indonesia. Kedua nama ini santer disebut-sebut akan menjadi pemain naturalisasi tim Nas Indonesia selanjutnya. Awalnya beredar kabar, M.S. Hilgers dan Eliano Reijgers akan menyaksikan laga tim Nas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Namun, faktanya tidak seperti itu. Setelah diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erik Thohir sebagai calon pemain tim Nas Indonesia pada Jumat 6 September 2024, M.S. Hilgers memilih pulang ke Belanda pada Sabtu, 7 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara pada Minggu 8 September 2024 pagi WB, giliran Eliano Reijgers yang terbang ke negeri kincir angin. Berhubung kedua nama di atas absen, apakah ada calon pemain tim Nas Indonesia lain yang hadir di SUGBK pada 10 September 2024? Banyak pencinta sepak bola yang berharap, Kevin Dix dan Ula Romeni menyaksikan laga tim Nas Indonesia versus Australia di SUGBK, sekaligus diperkenalkan ke publik sebagai calon pemain skuad Garuda. Ula Romeni membuat unggahan menarik pada Jumat, 6 September 2024. Ia mengunggah foto tengah membawa banyak kopar ke Kopenhagen, Denmark. Jika hanya ingin berlibur ke Denmark, Ula Romeni dipercaya takkan membawa banyak kopar. Karena itu, banyak yang menilai di media sosial Ula Romeni tengah transit dalam perjalanan ke Indonesia. Lantas, kenapa Ula Romeni mampir ke Kopenhagen dulu? Disinyalir, Ula Romeni menjemput Kevin Dix lebih dulu. Sekadar diketahui, Kevin Dix saat ini berstatus pemain FC Kopenhagen. Setelah unggahan Ula Romeni pada Jumat, 6 September 2024, dirinya dan Kevin Dix belum lagi memberikan update. Namun, publik sepak bola tanah air harus siap-siap kecewa jika Kevin Dix dan Ula Romeni tidak datang bulan ini. Anggota EXCO PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan PSSI agak kesulitan membujuk Ula Romeni untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Sementara untuk Kevin Dix, sudah ada komunikasi dari PSSI tapi juga belum ada tindak lanjut, Ula, Romeni, ya agak berat. Ula berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya. Terima kasih telah menonton!